Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semuanya Ketemu lagi dengan si Malapapis Pagi hari tadi pas ke hujan deras kemarin Ikan kita pada ngapung Dan lumayan ya Ada kematian yang cukup masif juga Dan kita langsung bergerak untuk mendeteksi Penyebab salah satunya adalah Dengan kita mendeteksi kadar TSS Atau total suspended solid Kenapa diperlukan pengukuran kadar TSS Karena disitu kita semakin tinggi Kandungan TSS berarti akan semakin rendah Deos atau oksigen terlarutnya Sehingga langkah yang perlu kita lakukan adalah Dengan menambah sirkulasi Terutama untuk kolam tanah Pada sebelumnya kolam ini hanya ada satu Kucuran ya Artinya hanya ada satu inlet Dari kolam atas hanya sana Memang paraolnya agak gede Paraolnya sekitar Empat in ya teman-teman semuanya Tapi Ternyata Pada saat hujan turun Air hujan itu Tidak langsung lari ke Outlet Tidak langsung terbuang Sehingga air hujan itu banyak yang tergenang disini Dan itulah yang menyebabkan Terjadinya kematian yang masif Karena air hujan itu bersifat asam Sudah otomatis Kolam ini pH-nya itu akan Tinggi Akan rendah Atau cenderung asam Kalau tinggi berarti cenderung basah Karena itu Pagi ini kami sudah membuat Inlet baru Di sini salah satu contohnya Kami menambah paralon Untuk mendeteksi apakah benar PHA itu airnya turun Karena hujan rendah Dan ternyata dilihat Ikan-ikan yang berdiam diri Di pojok sini Itu langsung lincah Langsung mengejar Saluran air dari bawah sini Nah sehingga dipastikan bahwa Salah satu penyebab kematian Ya kan Karena air ini Siklusnya Lambat Atau air hujan itu sempat tergenang dulu Di kolam ini Nah itulah penyebabnya Alhamdulillah kami sudah bisa mendeteksi Dan rencana Kami juga akan membuat Inletnya itu Satu titik lagi di sini Karena di bagian pojok ini Masih ada yang mati-mati Dan saya lihat Airnya begitu tenang di sini Nah Bisa diartikan bahwa Kemungkinan sirkulasi juga Enggak berputar ke arah sini Nah Kurangnya sirkulasi tentu Akan menurunkan Kadar oksigen Dalam air Nah rencana kami akan Buat lagi satu titik di sini Langsung ke pojok sana Ya kan Kemudian satu titik lagi Di ujung sana Jadi rencana Kami akan membuat Dua titik lagi Jadi total Inlet Atau air yang Siklus Dari kolam atas Ke kolam bawah ini Jumlahnya jadi Empat titik ya Kami harapkan dengan Empat titik air Yang menabrak Ke kolam bawah ini Sehingga walaupun Turun hujan Maka air hujan Tidak akan tergenang Terlalu lama Di kolam ini Air hujan akan Mengalir ke hilir Gitu loh Nah pertanyaannya Ketika kita tambahin Inlet dari kolam atas Otomatis kolam atas ini Kan butuh Supply juga Tambahan Air juga Dari irigasi Otomatis Paralon yang di ujung sana Juga akan kami tambah Karena disitu memang Sebenarnya sudah ada titik-titiknya Kami tinggal menambah saja Nanti paralonnya Rencana kami akan menambah Satu Paralon lagi Yang ukurannya besar Di atas sana Kemudian di sebelah sana Juga Bila perlu kita tambah lagi Dari irigasi sebelah sana Sehingga Kolam yang atas ini Dia ada Tiga air masuk Jadi memungkinkan Empat Inlet yang ada Di kolam lele ini Semuanya dia akan Beroperasi dengan baik Seperti itu Teman-teman semuanya Dan mudah-mudahan Solusi ini bisa mengatasi Kematian untuk di kolam tanah ini Dan mudah-mudahan juga Menjadi inspirasi Buat teman-teman semuanya Sehat selalu Salam alaikum Terima kasih